Intro Halo sahabat dari Rufule, kembali lagi bertemu dengan saya dan hari ini saya akan memberikan tips kepada anda para pengusaha interior serta teman-teman aplikator yang bingung bagaimana cara mengatasi jerawat yang timbul oleh karena bekas lubang paku karena ini begitu banyak sekali di ABM yang masuk kepada saya dan bertanya, Pak kira-kira bagaimana sih caranya untuk mengatasi kendala lubang karena bekas paku dan kemudian di beberapa waktu itu mulai seperti timbul, seperti jerawat oke, nah sebelum saya menjelaskan seringkali hal ini dilewatkan oleh para teman-teman aplikator serta teman-teman yang bergerak di bidang usaha interior kamera bisa didekatkan ke saya bisa dilihatkan ke panel ini ya oke teman-teman, ini ada 3 panel biasanya pertama kali ini bekas lubang paku seperti ini ya terlihat ya, ini ada paku-pakunya bekas lubang pakunya nah oke teman-teman lubang paku atau paku tembak itu tidak mungkin bisa dihindari pada saat kita melakukan aplikasi atau perakitan proses kayu teman-teman, kenapa? karena itu merupakan standar untuk merekatkan antara satu panel dengan panel lainnya jadi Anda tidak bisa mungkin, tidak mungkin menghindarkan atau tidak menggunakan paku tembak ya, nah tentunya setelah proses melakukan joining atau perakitan itu Anda perlu melakukan masuk ke tahap yang namanya aplikasi finishing nah biasanya setelah masuk ke finishing yang seringkali Anda lewatkan Anda langsung melakukan aplikasi penempulan seperti ini ya jadi dari lubang-lubang paku ini ada bekas-bekas lubang paku Anda melakukan proses penempulan seperti ini ya setelah itu Anda melakukan proses gosok atau amplas dan masuk ke tahap yang namanya sanding ini sanding putih jadi saya sengaja buatkan step-stepnya agar Anda bisa memahami dengan sangat baik oke teman-teman proses seperti ini itu tidaklah bisa untuk mengatasi bekas lubang paku yang nantinya akan timbul di kemudian hari semacam kayak jerawat atau timbil teman-teman nah lalu bagaimana caranya untuk mengatasi? cara untuk mengatasi kendala dari jerawat ini adalah setelah Anda melakukan proses joining atau merakit perlu Anda melapisi teman-teman melapisi yang namanya MDF VJOW ataupun Anda menggunakan triplek atau plywood atau apapun ya Anda lapisi dengan lapisan MDF VJOW yang dengan ketebalan 3 mili teman-teman dengan ketebalan 3 mili adalah lapisi supaya lubang-lubang paku ini tertutupi nah dari sana maka kendala atau masalah di kemudian hari yang timbul oleh karena bekas lubang paku itu tidak akan teman-teman hadapi pertanyaannya kenapa tidak bisa menggunakan semata-mata cat saja teman-teman karena lubang-lubang paku ini ketika Anda melakukan proses pendempulan dia awalnya memang akan tertutupi terlihat sempurna tertutup tetapi yang namanya kayu yang namanya cat itu pasti akan mengalami kembang susut teman-teman dan ketika mengalami kembang susut cat Anda ya dempul atau apapun jenis coating itu memang bukan difungsikan untuk menambal dia akan mengalami kembang susut dan pada satu saat paku itu perlahan tapi pasti dia akan mengalami korosi dan mulailah timbul naik ke permukaan yang mana dia akan mulai muncul jerawat itu teman-teman jadi solusi yang Anda perlu lakukan sangat simpel sekali Anda hanya perlu untuk menempelkan pada bekas-bekas lubang paku atau sisi lambung lambung furniture Anda dengan triplek atau MD atau apapun ditempelkan yang 3 mili Anda press gitu ya dengan menggunakan lem pastikan Anda menggunakan lem yang bagus agar daerahnya bagus dan tidak lepas ya teman-teman oke sekian tips dan trik dari saya bagaimana cara mengatasi lubang paku atau kendala jerawat oleh karena bekas lubang paku sekian vlog dari saya hari ini jangan lupa teman-teman terus ikuti channel dari Dure Fully karena saya pasti akan memberikan tips and trik saran-saran yang membuat mebel Anda atau furniture Anda semakin baik dan memberikan edukasi tentang coating terima kasih sekian dari saya selamat menikmati